Insiden kurang menyenangkan yang dialami oleh seorang pria viral dan menjadi sorotan di media sosial. Niat hati ingin berbagi dan bersedekah, pria tersebut malah mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari seseorang yang hendak diberi. Bahkan pria tersebut mendapat perlakuan kasar, yakni ditampar oleh seseorang yang hendak diberi makanan itu. Pengalaman kurang menyenangkan tersebut dibagikan oleh pemilik akun TikTok at Supriyadi Budiman garis bawah. Proses berbagi makanan ini awalnya berlangsung lancar hingga akhirnya Supriyadi bertemu dengan seorang pria berbaju orens. Meskipun pria tersebut menyatakan niat baik untuk berbagi, kejadian tak terduga terjadi dan dia tiba-tiba ditampar seorang pria yang hendak diberi. Supriyadi ditampar oleh pria yang diduga ODGJ tersebut dengan menggunakan topi sebagai alat pukul. Terima kasih telah menonton!